dimakan enggak Oh bisa teman-teman Oh my god Bismillahirrahmanirrahim Oh my god bener teman-teman kerang dari bulan kemarin ya Hai teman-teman semoga semoga berhubungan Rado sampai kembali 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 ke channel dan jangan lupa di like komen di bawah dan di subscribe bye jangan lupa di like, komen, dan di subscribe kembali 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 kemarin ya oke stay happy, stay happy jangan lupa bahagia semoga kita semuanya di kurangkan resipnya dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia teman-teman kerangnya yang dari tuya laut kemarin teman-teman kita lihat ya gimana aku penasaran banget ya dengan kerang ini bisa dimakan enggak bisa teman-teman oh my god Bismillahirrahmanirrahim oh my god bener ya teman-teman bisa dimakan nih tuh insyaallah tuh udah-udah-udah menjongat-menjongat ini caranya teman-teman ya nah ini ada kok bener ya teman-teman ada penasaran aku penasaran penasaran saya ternyata ada bener-bener ada kerangnya ibu makanya banyak orang yang cari itu nenek kemarin ya caranya direbus ya seperti ini ini udah kalau sudah seperti ini kan ya bisa diambil ya aku baru tahu aku baru tahu loh kalau ada baru-baru ada aku sih penasaran rumahku gak deket lagi ya teman-teman ya udah ya bikin aku penasaran tuh kecil-kecil oke teman-teman kita ambil nah ini dia teman-teman ya kerangnya tadi ya sudah saya bersihkan ya hasilnya seperti ini sudah dibersihkan ya tadi kerangnya direbus oke dan bersihkan ya dan ini saya tampan dengan bawang putih daun bawang dan ini ada anion atau bawang bombay ya teman-teman dan saya pakai dua telur dikoreng ya ini kerangnya dikoreng sama telur ya teman-teman ya oke buburu ya ininya kerangnya ini bericat oke garam chicken perlini itu juga daun bawang daun bawang sama ini bawang putih ya teman-teman ya karena baunya itu air laut aja teman-teman dicuci beberapa kali itu air laut aja baunya gak tau enak teman-teman ya terus masukkan telurnya ya seperti ini ini kita adu seperti ini ini kita campur ya ini kombenya ya dari tadi bekas minyak goreng ikan ya teman-teman ya ini ikannya bekas goreng ikan gak apa-apa ya minyaknya kita tumis sampai layu mateng ya kita tumis sampai mateng teman-teman jangan bintang atau angin ini sudah rata kita ratakan seperti ini sudah mateng ya oke dan adonan telur tadi sama kerangnya ini hasil bulang kemarin dari lap itu ya teman-teman ya dengan api kecil ya teman-teman ya hasil bulang kemarin dari laut ya teman-teman ya balik seperti ini teman-teman ya ini kalau sudah matang ntar kaku sendiri ya teman-teman gak lemes kayaknya tersandar tak matang oke teman-teman ini juga aset ya kekel kemel kita sajikan seperti ini keren dari bulan kemarin ya hasilnya jadi gimana rasanya rupanya cantik tapi gimana dengan rasanya nah ini teman-teman ya kerang yang dari bulan kemarin kita liburan kemarin di saikung ya oke di taiwan cin saikung ya taiwan cin ya teman-teman bukan taiwan taiwan ya tapi taiwan cin saikung ya oke stay healthy and stay positive semoga kita semuanya dimurahkan rezekinya berokah rezekinya dan selalu dalam diri Allah sebetulah amin amin ya roh palami ya teman-teman oke dan jangan lupa bahagia jangan lupa di like comment and subscribe maria food channel terima kasih nice kerang datar telur oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.